Bangau Sakti Jilid 40. Ternyata yang bersembunyi di balik batu besar itu adalah Beekun Bu dan Pek Yun Hui. Mereka berdua terkejut bukan main, karena Gintai Suseng itu telah mengetahui akan keberadaan mereka di balik batu itu, bahkan mengira mereka adalah orang swatlingsan yang tidak mau memunculkan diri, karena itu, Beekun Bu dan Pek Yun Hui terpaksa muncul. Gintai Suseng tertegun ketika melihat kemunculan mereka, terutama menyaksikan kecantikan Beek Yun Hui, seketika juga metu Gintai Suseng berbinar. Di sini adalah wilayah swatlingsan yang terlarang kalian berdua siapa dan kenapa berada di sini tanya Gintai Suseng Kim Eng Hao menatap mereka tajam. Kolong langit adalah milik orang-orang di kolong langit pula, kenapa Anda mengatakan bahwa swatlingsan ini tempat terlarang sahut Beek Yun Hui dingin, kami berdua kebetulan melintas wilayah ini, kenapa Anda harus menanyakan nama kami? Walau Beek Yun Hui menyahut dengan dingin, Gintai Suseng Kim Eng Hao justru tersenyum ramah, ia sudah terkesan baik pada Beekun Bu dan Beek Yun Hui. Lain halnya dengan anggih lohan, Hwasio jubah merah, ia masih dalam keadaan kesal dan gusar, maka ketika melihat kemunculan Beek Kun Bu dan Beek Yun Hui, kekesalan. Dan kegusarannya dilampiaskan pada mereka, ia melotot sambil membentak keras. Gadis Shualan. Kok mulutmu begitu ketus? Sungguh tak tahu tingginya langit sehingga berani menyahut begitu ketus. Ayuh cepatlah kalian berdua meninggalkan tempat ini. Beek Yun Hui dicaci sebagai gadis Shualan, dapat dibayangkan betapa gusam ya, seketika juga ia tertawa dingin dengan matu berapi-api. Gintai Suseng Kim Eng Hao adalah murid kedua Kuang Ti Taisu yang bermukim di gunung Tai Pasania berkepandaian tinggi dan berotak cerdas. Ketika melihat kemunculan Beek Kun Bu dan Beek Yun Hui, ia sudah tahu bahwa mereka berdua berkepandaian tinggi. Tadi Beek Yun Hui bersikap dingin dan menyahut secara ketus, tapi ia tetap saban. Kalian berdua berani menyelinap di suat lingsan ini, tentunya kalian berdua memiliki kepandaian tinggi, ujarnya sambil tersenyum. Kami berdua adalah murid Kuang Ti Taisu di gunung Tai Pasan, mohon tanya kalian berdua dari perguruan mana? Mungkin kita bukan orang luar. Tanda petik. Kalian boleh berlegah hali, kami berasal dari daratan tengah, sama sekali tiada hubungan dengan para iblis luar perbatasan maupun seberang laut, sahut Beek Yun Hui dengan wajah dingin. Begitu mendengar Beek Kun Bu dan Beek Yun Hui berasal dari Tiong Goan seketika juga air muka Weosyo jubah merah berubah, lalu tertawa panjang sambil membentak. Ternyata kalian berdua dari daratan tengah, pantas begitu tak tahu aturan. Kwa Ih Kang, kepala lima setan suat lingsan mengundang kami, justru minta bantuan pada kami untuk membasmi kalian dari rimba persilatan daratan tengah. Maka kami harus mengantar kalian ke sorga, sekaligus sebagai upeti untuk Wa Ih Kang, setan tua itu. Usai berata begitu, Weosyo jubah merah siap melancarkan serangan ke arah Beek Kun Bu dan Beek Yun Hui, akan tetapi Gintai Su Seng Kim Eng Hao segera mencegahnya. Su Heng jangan cepat bertindak, biar aku bertanya pada mereka. Sungguh mengherankan, Weosyo jubah merah menurut, padahal ia dalam kegusaran dan juga ia adalah kakak seperguruan, tapi begitu menurut pada Gintai Su Seng Kim Eng Hao ia tidak jadi menyerang, melainkan berdiri diam di tempat. Apa yang dikatakan Nona memang benar, ujar Gintai Su Seng Kim Eng Hao dengan wajah serius, kita berpisah oleh tembok, maka tiada hubungan, namun mengenai ilmu silat, itu berasal dari satu sumber, maka kita dibagi daratan tengah, luar perbatasan maupun seberang laut, agar tidak terjadi salah paham di antara kita, lebih baik Nona memberitahukan perguruan Nona. Ku beritahukan sahut Pek Yun Hui dingin, kalian masih belum berderajat menanyakan perguruanku. Weosyo jubah merah tampak gusar sekali, sedangkan Gintai Su Seng cuma terkejut akan sikap Pek Yun Hui yang tak bersahabat itu dan membatin. Nona itu bersikap begitu dingin dan ketus ucapannya, namun malah memperlihatkan keanggunannya. Mendadak terdengar suara pekihkan di angkasa, tak lama tampak sosok bayangan meluncur ke arah mereka bagaikan meteor, ternyata adalah bangau sakti, lalu melayang turun di belakang Pek Yun Hui. Ketika melihat bangau sakti, hati Gintai Su Seng pun bergerak. Oh oh oh, Nona adalah Pek Yun Hui yang amat tersohor itu. Yang itu pasti B.E. Kun Bu, murid kesayangan Kun Lun Sem Chu, katanya sambil tersenyum. Ketika berangkat ke Suat Lingsan, Pek Yun Hui sama sekali tidak memberi tanda pada bangau sakti agar mengikutinya, namun bangau sakti yang memiliki panca indera ke-6 sudah tahu Pek Yun Hui berangkat ke Suat Lingsan, maka segera terbang menyusuinya. Kemunculan bangau sakti justru membuat Gintai Su Seng mengetahui identitasnya, Pek Yun Hui pun tertawa dingin. Kini engkau sudah tahu siapa diriku, apakah masih ingin menghalangi kami? Nona mampu menundukkan semua huo siu yang ada di kuil Toa Chiok Si, dapat pula merebut kuraban Lian Hui E.K.W.I. Di Toan Hun dia menundukkan Soe Peng Hai Ketua Tian Leong, oleh karena itu nama Nona tersohor sampai luar perbatasan dan seberang iaut. Aku Kim Eng Hao juga amat kagum, tak terduga kita bertemu di Suat Lingsan ini. Selama belasan tahun aku belajar ilmu silat di Tai Pasan, selama itu tidak pernah berkunjung ke Tionggoan, lagi pula aku amat senang bertemu orang yang berkepandayan tinggi, oleh karena itu aku pun tidak mau menyianyikan kesempatan ini untuk mohon petunjuk pada Nona, ujar Gintai Su Seng sambil tersenyum. Engkau ingin bertarung dengan kutanya Pek Yun Hui Hambar. Aku tidak berani bertarung dengan Nona, sahut Gintai Su Seng dan mulai tersenyum dingin, hanya ingin mohon petunjuk. Gintai Su Seng Kim Eng Hao yang telah berlaku sabar itu mulai naik darah, lantaran sikap Pek Yun Hui yang amat dingin dan ketus ucapannya. Perlu diketahui Kim Eng Hao adalah murid kesayangan Kuang Ti Tai Su yang bermukim di Gunung Tai Pasan, gurunya berkepandayan amat tinggi, karena itu, Gintai Su Seng pun harus menjaga nama. Kim Eng Hao sudah menghimpun Iwakangnya, siap untuk menyerang Pek Yun Hui, sementara ketika Huo Shio Jubah Merah tahu gadis itu adalah Pek Yun Hui, ia pun tertegun karena tidak menyangka Pek Yun Hui begitu cantik jelita, sehingga membuatnya terbengong-bengong. Sutee mundur saja, ujarnya mencegah, biar aku duluan mencoba kepandayan orang Tionggoan. Huo Shio Jubah Merah memiliki luakang yang amat tinggi, ketika melihat Pek Yun Hui masih begitu muda, maka ia ingin menundukan Pek Yun Hui dengan luakangnya. Gintai Su Seng menganggup ia ingin menyaksikan kepandayan Pek Yun Hui, maka segeralah ia melangkah mundur sedangkan Huo Shio Jubah Merah melangkah maju, kemudian menyerang Pek Yun Hui dengan ilmu lohancian hoat. Pek Yun Hui, ia mengeluarkan jurus Ciok Fuatian Ching, batu hancur langit terkejut, itu merupakan pukulan yang penuh mengandung Iwa Okang. Ketika Pek Yun Hui ingin menyambut serangannya, mendadak Be Kun Bu membentak. Huo Shio Jubah jangan kurang ajar. Biar aku yang menyambut pukulanmu. Tangan kiri Be Kun Bu bergerak membentuk sebuah lingkaran, kemudian tangan kanannya mendorong ke depan ke arah Huo Shio Jubah Merah. Jurus yang dilancarkan Be Kun Bu adalah jurus Lik Yau Puhtian, gadis cantik menggapai langit, jurus yang dari kitab Kui Goan Pit Cek. Jurus tersebut mematahkan serangan Huo Shio Jubah Merah, sekaligus menyerangnya, Huo Shio Jubah Merah merasa ada tenaga yang amat dasyat mengarah pada dirinya, seketika juga ia mengerahkan lewekangnya menangkis. Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga, badan Be Kun Bu bergoyang-goyang, sedangkan Huo Shio Jubah Merah termundur tiga langkah. Betapa gusarnya Huo Shio itu, sepasang matanya membara dan membalin. Kalau aku tidak mampu menundukkanmu, bagaimana mungkin aku bertarung dengan Pek Yun Hui? Dalam rimba persilatan cuma tersiar akan kelihayan Pek Yun Hui, tidak tersiar mengenai Be Kun Bu. Oleh karena itu Huo Shio itu pun tidak tahu bagaimana kepandayan Be Kun Bu. Setelah termundur tiga langkah, kesempatan ini pun dimanfaatkan Huo Shio Jubah Merah untuk menghimpun iwekangnya, lalu menyerang Be Kun Bu tiga jurus. Betapa dasyatnya tiga jurus serangan itu. Angin pukulannya berderu-deru membuat rumputan di sekitar tempat itu terabut dedaunan yang di pohon pun rontok beterbangan. Ketiga jurus serangan itu membuat Be Kun Bu agak gugup, sebab sejak ia berhasil mempelajari kitab aneh Kui Goan Picek, belum pernah berhadapan dengan lawan yang berkepandayan tinggi. Walau gugup, Be Kun Bu masih sempat melompat mundur ia berteriak keras samlil mengeluarkan ilmu lingkong sihto, terbang di angkasa, badannya melesat ke atas, kemudian ia menukik sekaligus menyerang dengan jurus Giyo Kiyo Yang Kuan, gadis cantik memandang ke bawah. Ketika Be Kun Bu melompat mundur, Hwao Shio jubah merah girang bukan main, namun mendadak Be Kun Bu menghilang dari hadapannya, tahu-tahu sudah berada di atas dan menyerang kepalanya. Hwao Shio itu terkejut ia tidak menyangka bahwa Be Kun Bu memiliki kepandayan begitu tinggi, sementara Be Kun Bu telah merubah jurusnya dengan jurus Lan Hoa Shao Hoat. Bungalan menyebar, salah satu jurus dari ilmu menotok jalan darah jarak jauh. Ketika melihat Be Kun Bu menggerakkan lima jarinya, Gintai Suseng terkejut sekali, karena ia tahu itu adalah ilmu yang amat lihai. Awas suheng seru Gintai Suseng, dia menggunakan Tan Cisin Kang, ilmu jari sakti, begitu mendengar seruan Gintai Suseng, Hwao Shio jubah merah pun melompat ke samping secepat kilat, namun tetap terlambat, sebab jalan darah meh hai hoat di bahunya telah tertotok sehingga terasa ngilu seketika. Gintai Suseng tahu bahwa itu ilmu jari sakti, tentunya Hwao Shio jubah merah pun tahu, tapi karena ia terlampau meremahkan Be Kun Bu, maka jadi lengah. Hwao Shio jubah merah terpental kena totokan itu. Di saat bersamaan ia pun mengerahkan hawa murninya untuk membebaskan totokan tersebut dan tak lama lengannya sudah tidak sakit lagi. HMM dengus Hwao Shio jubah merah, pantas yang kau begitu sombong, ternyata berkepandayan tinggi juga. Baiklah, hari ini aku bisa bertemu orang yang berkepandayan tinggi, itu merupakan suatu kesempatan untuk bertarung. Aku ingin tahu, berapa tinggi kepandayanmu. Setelah berkata begitu, Hwao Shio jubah merah pun menyerang Be Kun Bu dengan ilmu pukulan Kui In Sin Chiang, pukulan sakti bayangan setan, yaitu ilmu andalannya yang telah dipelajarinya lebih dari 30 tahun. Ia mengeluarkan ilmu tersebut, karena mengetahui bahwa Be Kun Bu mahir ilmu jari sakti. Ilmu pukulan bayangan setan memang lain dari yang lain, sebab tangan bergerak, kaki pun ikut bergerak miring ke kiri ke kanan dan badan juga ikut sempoyongan seperti orang mabuk, mirip ilmu delapan dewa mabuk. Ketika diserang dengan ilmu aneh ilu, Be Kun Bu sama sekali tidak bergeming namun pada saat serangan itu mendekati, ia segera mengeluarkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib. Mendadak Be Kun Bu berubah sosok bayangan berkelebat ke sana kemari. Melihat itu, Hwao Shio jubah. Merah penasaran sekali, dan menyerang Be Kun Bu bertubi-tubi. Tak terasa sudah lewat tiga jurus, tiba-tiba hati Be Kun Bu tergerak dan membatin Gou Heng Mi Chong Pu ini memang hebat dan aneh, tapi hanya untuk berkelit. Tadi susah beradul wakang dengannya, sepertinya seimbang, kalau terus-menerus berkelit dengan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, kapan akan berakhir pertarungan itu? Berpikir sampai di sini, sepasang matu Be Kun Bu pun menyorot tajam memperhatikan ilmu pukulan Hwao Shio jubah merah itu, padahal Be Kun Bu telah berhasil mempelajari semua ilmu Kui Goan Pichek, hanya saja belum pernah berhadapan dengan lawan yang tangguh, maka kurang berpengalaman. Saat ini ia memperhatikan ilmu pukulan lawan sambil berkelit dengan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu. Tak terasa dua puluh jurus telah berlalu. Dalam dua puluh jurus ini, Hwao Shio jubah merah menyerangnya dengan sepenuh tenaga, Namun Be Kun Bu tetap dapat berkelit semula Hwao Shio itu mengira bahwa dirinya dapat mengalahkan Be Kun Bu dalam sepuluh jurus dengan ilmu pukulan bayangan setan, akan tetapi, sungguh di luar dugaannya, Be Kun Bu masih dapat bertahan, bahkan kini sudah lebih dari dua puluh jurus. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa penasaran dan gusarnya Hwao Shio jubah merah itu, ia mengerahkan lewekangnya sampai pada puncaknya, kemudian menyerang Be Kun Bu dengan maksud sekali pukul merobohkannya. Ketika melihat serangan itu, Be Kun Bu tidak gugup, sebaliknya malah tampak girang, ternyata ia ingin meminjam tenaga lawan untuk menggempur lawan. Karena itu, secara diam-diam Be Kun Bu mengerahkan ilmu Hian Menit Goan Keng KHI, tenaga dasyat melumpuhkan lawan, ia menyambut pukulan Hwao Shio tersebut, lalu mendorong ke depan ke arah Hwao Shio itu. Blam! Terdengar seperti suara ledakan. Hwao Shio jubah merah itu terpental sejauh lima depa, kemudian jatuh dengan kepala di bawah. Wa'ah ia memuntahkan darah segar, wajahnya pun tampak pucat pias. Gin Tsai Su Seng segera melesat ke hadapan Hwao Shio jubah merah dan membangunkannya agar bisa duduk. Bagaimana luka suheng tanyanya cemas? Hwao Shio jubah merah cuma tersenyum getir, kemudian memejamkan matanya untuk beristirahat. Gin Tsai Su Seng Kim Eng Hau Gusar bukan main, ia membalikan badannya memandang B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui. Lemu silat di Tiong Goan memang hebat. Aku ingin mohon petunjuk, namun kali ini harus menggunakan senjata seru Gin Tsai Su Seng. Senjata Gin Tsai Su Seng berupa sebatang suling perak dengan senjata tersebut ia tidak pernah bertemu lawan tangguh, boleh dikatakan selama belasan tahun ia tak terkalahkan terutama ilmu Tui Hang Gin Tsai, suling perak pengejar angin, yang berjumlah 108 jurus itu. Justru sungguh di luar dugaannya, Hwao Shio jubah merah, kakak seperguruannya itu malah terjungkal di tangan B.E. Kun Bu dalam tidak lebih dari 60 jurus, oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk bertarung dengan senjata andalannya tersebut. Kita tidak bermusuhan, kenapa Anda terus mendesaku bertarung dengan senjata tanya B.E. Kun Bu sambil menghunus pedangnya. Gin Tsai Su Heng tertawa panjang, suara tau, inya bergema di pegunungan Suat Lingsan ini, sehingga membuat burung-burung beterbangan saking ngelir kejutnya. Aku amat kagum pada nona pek yang berkepandaian tinggi, maka ingin mohon petunjuk. Tapi tidak disangka Anda justru melukai Su Hengku, itu membuktikan Anda berhati jahat. Oleh karena itu, aku pun ingin mohon petunjuk dari Anda dengan menggunakan senjata. Hektometer dengus B.E. Kun Bu sambil tertawa dingin, kami berdua kebetulan melintas di daerah ini, namun Anda ah yang mendesak kami bertarung, kenapa sekarang malah mempersalahkanku? Kakak seperguruanmu terluka di tanganku, itu berarti kepandainya masih rendah. Kalau Anda ingin bertarung dengan senjata, lebih baik dipertimbangkan lagi. Anda tidak perlu omong kosong. Setelah mampu mengalahkanku, tidak akan terlambat untuk omong besar sahut Gintai Suseng. Ayo ya. Mari kita bertarung. Bagaimana seandainya aku mampu mengalahkan Anda tanya B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Kalau Anda mampu mengalahkan senjataku ini, kami pasti meninggalkan tempat ini dan tidak akan memasuki daerah Tionggoan lagi sahut Gintai Suseng dengan wajah merah pada menahan kegusarannya, Karena B.E. Kun Bu bersikap seakan tidak memandang sebelah mata padanya. Itu terlampau berat bagi Anda ujar B.E. Kun Bu. Kalau begitu, engkau menghendaki bagaimana? Tanya. Gintai Suseng Gusar. Masih ratusan mil menuju puncak Swatlingsan, seandainya aku menang. Bagaimana kalau Anda menunjukkan jalan ke puncak Swatlingsan itu B.E. Kun Bu tersenyum-senyum sambil menetapnya? Baiklah. Sekarang, lihat serangan bentak Gintai Suseng dan menyerangnya. Gintai Suseng mengayunkan suling peraknya, dan seketika juga terdengar semacam suara yang amat nyaring menusuk telinga. B.E. Kun Bu segera menyambut serangan itu dengan ilmu pedang Tui Hun Cap Ji Sok. Dua belas jurus ilmu pedang pengejar roh, ia mengeluarkan jurus Tian Kang Lomo, Le Belis Langit mencabut roh, kemudian berubah dengan jurus Ben Li Ujib Hai, selaksa arus mengalir ke laut, mulailah mereka bertarung dengan sengit, dan masing-masing ingin merobohkan lawannya. Walau Gintai Suseng berasal dari perguruan susat, hatinya justru masih lurus, maka ia tidak bertarung dengan Kero Curang, hanya saja ia amat tangguh, itu disebabkan selama belasan tahun tidak pernah bertemu lawan yang tangguh, saat ini telah bertarung beberapa jurus melawan B.E. Kun Bu, itu membuatnya amat terkejut dan menyesal, kenapa tadi ia berjanji begitu pada B.E. Kun Bu. Oleh karena itu, ia mulai bertarung dengan hati-hati, bahkan menyerang dengan jurus-jurus maut. Sementara B.E. Kun Bu bertarung sambil berpikir, ia yakin Gintai Suseng bukan orang jahat, ia mau masuk ke perguruan susat tentunya punya suatu kesulitan, alangkah baiknya dengan pertarungan ini, membuatnya kembali ke jalan yang lurus. Walau mereka sedang berpikir, namun tetap saling menyerang dengan sengit. Karena Gintai Suseng berpikir harus menang, maka ia menyerang dengan hejbat. B.E. Kun Bu menggunakan ilmu pedang ajaran Hian Cheng To Tiang, itu cuma ingin memancing Gintai Suseng agar mengerahkan ilmu andalannya, kini Gintai Suseng sudah mulai mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu Tui Hang Gintai, suling perak pengejar angin, yang berjumlah 108 jurus itu. Menyaksikan serangan-serangan tersebut, B.E. Kun Bu mulai menangkis dan menyerang dengan ilmu pedang ajaran Nahai Peng yang berdasarkan Kui Goan Pit Cek itu adalah ilmu pedang andalantian Kichin Jin, berbeda dengan ilmu pedang biasa. Sebelum melancarkan serangan balasan dengan ilmu pedang tersebut, B.E. Kun Bu memekik keras, lalu menggerakkan pedangnya yang kemudian berubah seperti pelangi. Sungguh terkejut Gintai Suseng, ia cepat-cepat memutarkan badannya, setelah itu ia pun menyerang dengan jurus Sam Sing Pan Goat, tiga bintang mengarah pada Bu Ion. Suling peraknya berubah menjadi tiga batang dan mengarah pada jalan darah di tubuh B.E. Kun Bu. Melihat serangan itu, B.E. Kun Bu tertawa panjang sambil melesat ke atas dengan ilmu Ginkang Ling Hong Sih T.O, terbang di angkasa. Betapa terkejutnya Gintai Suseng, sebab mendadak B.E. Kun Bu telah menghilang dari hadapannya, namun ia tahu B.E. Kun Bu berada di atas, tanpa melihat lagi ia langsung menyerang ke atas dengan jurus Lang Chien Li Usah, Ombak memindahkan pasir, pada waktu bersamaan, Gintai Suseng juga ingin menggunakan senjata rahasianya untuk merobohkan B.E. Kun Bu, sebab dalam pertarungan itu, tiada janji tidak boleh menggunakan senjata rahasia. Akan tetapi, mendadak pedang B.E. Kun Bu berubah seperti sebuah payung. Ternyata ia menyerang ke bawah dengan jurus Yan Li Xai Chah, bidadari membuka payung, sungguh cepat serangan itu, sehingga membuat Gintai Suseng tiada kesempatan untuk mengeluarkan senjata rahasianya. Terang, terdengar suara benturan keras, bahkan tampak pula bunga api berpijar, ternyata pedang B.E. Kun Bu telah beradu dengan suling perak itu. Tangan B.E. Kun Bu bergerak. Cepat mengarah pada suling perak tersebut, seketika juga suling perak itu berpindah ke tangan B.E. Kun Bu. Kejadian itu membuat wajah Gintai Suseng berubah muram, kemudian menarik nafas panjang. Sudahlah. Anda memang berkepandaian amat tinggi aku, aku mengaku kalah, kini perumah aku hidup lagi ujarnya dan mendadak mengangkat sebelah tangannya mengarah pada kepalanya sendiri. Saudara Kim jangan teriak B.E. Kun Bu tertegun, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, begitu pula Pek Yun Hui. Akan tetapi, tiba-tiba sosok bayangan merangkulnya, sehingga membuat ke Gintai Suseng terjatuh, ternyata yang merangkul Gintai Suseng itu Huo Shio jubah merah, memang kebetulan, Gintai Suseng berdiri dekat Huo Shio itu. Ketika B.E. Kun Bu berteriak saudara Kim jangan, tanpa banyak pikir lagi Huo Shio jubah merah langsung merangkulnya erat-erat. Sutei tidak boleh bunuh diri, kalah atau menang dalam suatu pertarungan sudah merupakan hal biasa. Kenapa Sulei harus bunuh diri tegur Huo Shio jubah merah? Maklum. Selama belasan tahun, Gintai Suseng tidak pernah mengalami kekalahan, kali ini ia justru roboh di tangan B.E. Kun Bu yang masih muda, otomatis membuatnya kehilangan muka dan nama, maka ia pun dekat untuk menghabiskan nyawanya sendiri namun malah ditolong oleh kakak seperguruannya sendiri, saking sedih atas kekalahan, sepasang mati Gintai Suseng pun bersimbah air. B.E. Kun Bu yang sudah tenang itu, segera menghampiri Gintai Suseng, kemudian ujarnya sopan dan hormat. Saudara Kim jangan kecewa, di atas gunung masih ada gunung, di luar langit masih ada langit kita cuma merupakan. Kunang-kunang dalam hal ilmu silat walau saudara Kim kalah di tanganku, tapi bagaimana mungkin aku mengalahkan orang lain yang berkepandaian tinggi? Kita tidak usah melihat jauh, yang dekat saja yaitu ilmu silat yang dimiliki kakak Pek. Aku sama sekali bukan tandingannya. Aku tahu saudara Kim bukan orang jahat, ingin rasanya aku bersahabat dengan saudara, hanya saja, entah saudara Kim sudi bersahabat denganku. Apa yang diucapkan B.E. Kun Bu berdasarkan ketulusan hatinya, itu membuat Gintai Suseng tertegun dan menatapnya terbelalak. Su Heng, jangan terus merangkul ku lagi ujar Gintai Suseng pada saudara seperguruannya, selama ini aku bagaikan katak dalam sumur, itu menyebabkan diriku jadi angkul. Kini setelah mendengar apa yang diucapkan saudara B.E., barulah terbuka mataku, sekaligus membuat diriku merasa malu pula. Usai berkata begitu, Gintai Suseng menundukan kepala, sepertinya dalam hatinya terdapat suatu kesulitan. Itu tidak terlepas dari metu B.E. Kun Bu, karena itu ia pun segera berkata sambil tersenyum. Terus terang, aku dan kakak Pek kemari memang ingin menyelidik lima setan suat lingsan ini. Sebelum kita bertarung, ada suatu janji, saudara Kim tidak usah memikirkan itu, aku membata ikannya. Setelah urusanku di suat lingsan ini beres, aku pasti ketai pasan untuk mengunjungi saudara Kim. Gintai Suseng terdiam, matanya memandang jauh ke depan, lama sekali barulah membuka mulut. Aku sudah kalah di bawah pedangmu, bagaimana mungkin aku ingkar janji? Hubunganku dengan lima setan itu pun tidak begitu akrab, tapi aku tahu mereka berniat tidak baik, yaitu ingin menguas air rimba persilatan di Tionggoan. Oleh karena itu, aku justru ingin mendekati mereka untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Tentang itu, aku pun telah mengambil keputusan akan mengajakmu dan nona Pek memasuki suat lingsan ini, harap jangan ditua. Itu. B.E. Kun Bu tampak ragu. Su Heng ujar Gintai Suseng pada saudara seperguruannya, urusan ini aku yang memutuskan, walau tiada hubungannya dengan perguruan kita, namun kelak lima setan itu pasti mendendam pada gunung Tai Pasan. Aku sudah mengambil keputusan bersama saudara B.E. dan nona Pek untuk memasuki suat lingsan ini, maka lebih baik Su Heng segera meninggalkan tempat ini, agar tidak tersangkut dalam urusan ini. Setelah dilukai B.E. Kun Bu, Hwao Shio Jubah Merah mendendam sekali pada pemuda itu, tapi setelah menyaksikan kegagahan dan rasa solider B.E. Kun Bu, rasa dendamnya pun lenyap seketika, bahkan timbul rasa hormatnya pada B.E. Kun Bu, sehingga ia langsung tertawa gelak seraya berkata, Sute, kita kemari bersama, kalau ada bahaya juga harus kita hadapi bersama, oleh karena itu, aku pun harus menyertaimu memasuki suat lingsan ini, sahut Hwao Shio Jubah Merah. Su Heng Gintai Su Seng menarik nafas panjang, Su Heng adalah pewaris utama guru kita, walau tidak mewakili perguruan Tai Pasan, tapi ada hubungan dengan guru. Aku memasuki suat lingsan ini bersama saudara B.E. dan nona Pek, itu adalah secara pribadi, tidak berkaitan dengan perguruan namun lain halnya dengan Su Heng, maka Su Heng harus berpikir panjang dan lebih baik segera kembali ke gunung Tai Pasan. Sementara B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui cuma diam, mereka tidak turut campur, sebab kedua orang itu berbicara berkaitan dengan perguruan mereka. Su T.E. Hwao Shio Jubah Merah menggeleng-gelengkan. Kepala, kalau itu adalah keputusan Su T.E., aku pun jadi serba salah. Aku tahu Su Heng amat menyayangiku, tapi kali ini menyangkut Su Heng dengan perguruan, maka harap Su Heng maklum ujar Gintai Su Seng, kita berpisah di sini, mohon Su Heng meninggalkan tempat ini. Su T.E., kapan kita bertemu kembali tanya Hwao Shio Jubah Merah. Kepanda yang lima setan Suat Lingsan ini amat tinggi, walaupun ada saudara B.E. dan Nona Pek mendampingiku, aku pun tidak berani menjamin bisa pulang ke gunung Tai Pasan. Kapan kita bertemu kembali, aku tidak berani memastikannya, semoga kita masih bisa bertemu kembali jawab Gintai Su Seng. Berhasil atau gagal, itu sudah merupakan takdir, Hwao Shio Jubah Merah. Menurut aku, engkau masih bisa pulang dengan selamat karena itu, haruslah ada janji kapan kita bertemu. Kalau begitu, jawab Gintai Su Seng setelah berpikir. Sejenak, setelah bunga di Tai Pasan memekar, aku pasti kembali. Baiklah, Hwao Shio Jubah Merah Manggut-Manggut, kemudian memberi hormat pada B.E., Kumbu dan Pek Yun Hui Seraya berkata, kalian berdua memiliki kepandayan yang amat luar biasa, tentunya tiada masalah memasuki suat lingsan ini, namun aku mohon kalian berdua sudi menjaga adik seperguruanku ini. Sian Su harap berlega hati ujar Pek Yun Hui. Gintai Su Seng juga berkepandayan tinggi, lagi pula kami pergi bersama, tentunya harus saling melindungi pula. Terima kasih, nona pu ucap Hwao Shio Jubah Merah, lalu memandang adik seperguruannya, Sute, sampai jumpa. Setelah mengucapkan sampai jumpa, Hwao Shio Jubah Merah itu pun melesat pergi. Kami merepotkan saudara KJM untuk menunjukkan jalan. Kami tidak pernah kemari, jadi sama sekali tidak tahu harus melalui jalan mana menuju ke dalam, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudara Kim Ujar B.E. Kun Bu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kalau begitu, aku pun yakin kalian berdua tidak tahu tentang lima setan gunung suat lingsan. Tanya Gintai Su Seng. Betui, B.E. Kun Bu menganggu kami sama sekali tidak tahu tentang mereka berlima. Kalau begitu, aku akan menceritakan sambil memasuki suat lingsan ini, ujar Gintai Su Seng Kim Eng Hao, mari ikut aku ke dalam. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mengangguk, lalu mengikuti Gintai Su Seng memasuki suat lingsan tersebut. Bab ke-10 menceritakan tentang lima setan suat lingsan. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mengetahui suat lingsan tersebut dari Hian Cheng To Tiang, diceritakannya bahwa golongan sesat yang bermukim di suat lingsan adalah murid ketua partai butong generasi ke-11 bernama Cing Ko Hong, namun Hian Cheng To Tiang juga tidak tahu begitu jaias. Maka B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui cuma tahu golongan sesat tersebut didirikan Cing Ko Hong. Kami pernah bertemu salah satu setan suat lingsan bernama Tan Cun Go An, ujar B.E. Kun Bu memberitahukan. Oh, dia sahut Gintai Su Seng, dia nomor tiga, kami ingin tahu jelas tentang lima setan itu, bolehkah saudara Kim menceritakannya? Tanya B.E. Kun Bu. Tentu boeh, Gintai Su Seng mengangguk mari kita duduk sebentar, aku akan menceritakannya. Baiklah, B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mengangguk mereka bertiga lalu duduk di bawah pohon. Tentunya kalian tahu bahwa golongan suat lingsan masih ada kaitannya dengan Pertai Butong, ujar Gintai Su Seng. Tentang itu, Guru Kun Bu memang pernah menceritakannya, sahut Pek Yun Hui, namun Hian Cheng To Tiang cuma tahu Cing Ko Hong itu, bagaimana suat lingsan sekarang, Hian Cheng To Tiang sama sekali tidak tahu jelas. Kun Lun Sem Chu tinggal di Gunung Butong, jauh dari sini tentunya tidak akan tahu jelas mengenai suat lingsan ini, kata Gintai Su Seng, namun aku sudah hampir 20 tahun bermukim di luar perbatasan lagi pula aku adalah murid kedua Kuang Ti Tai Su di Tai Pah San, maka tahu jelas mengenai suat lingsan ini. Kalau begitu, aku harap saudara Kim menceritakannya desak Duk Yun Hui yang ingin segera tahu tentang itu. Kaum Rimba Persilatan tidak pernah saling mengalah dalam hal ilmu silat, sehingga selalu menimbulkan dendam dan kebencian, pendiri golongan susat suat lingsan memang Cing Ko Hong, pada masa itu dia cuma gusar, maka meninggalkan Gunung Butong, Gintai Su Seng menarik nafas dan melanjutkan siapa tahu justru menimbulkan suatu bencana bagi Partai Butong, bahkan melibatkan seorang gadis yang amat cantik, sehingga menimbulkan dendam asmara yang membara, kita masih belum lahir, jadi tidak mengalami itu. Kalau begitu, tentang dendam asmara yang membara itu ditimbulkan para murid Partai Butong sendiri tanya Pek Yun Hui. Aku akan menceritakannya, harap nona Pek bersabar mendengarnya Gintai Su Seng tersenyum dan melanjutkan ternyata Cing Ko Hong meninggalkan Gunung Butong dengan penasaran, akhirnya sampai di suat lingsan ini, kemudian mati-matian memperdalam ilmu silatnya, tak terasa 10 tahun telah berlalu, Cing Ko Hong pun berhasil memperdalam ilmu silatnya, oleh karena itu, ia kembali ke Gunung Butong untuk menantang Ketua Butong bertanding. Tanda petik, Gintai Su Seng menarik nafas panjang, setelah itu barulah melanjutkan ucapannya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tantangan itu diterima Ketua Partai Butong, beliau pergi ke puncak Cik Sing Hang menemui Cing Ko Hong. Sebelum bertanding, Ketua Partai Butong masih berusaha menasehatinya, namun sia-sia. Tentunya Cing Ko Hong tidak mau menyudahi begitu saja tanya B.E. Kun Bu. Walau sudah cukup lama bermukim di suat lingsan, Cing Ko Hong tetap adalah orang Tiong Goan, jawab Gintai Su Seng, karena itu, dia cuma bilang minta petunjuk pada Ketua Partai Butong itu. Kalau begitu, Ketua Partai Butong itu pun tidak bisa menolak lagi, ujar B.E. Kun Bu. Benar, Gintai Su Seng mengangguk Ketua Partai Butong itu memang tidak bisa menolak lagi, maka terjadilah pertandingan di puncak Cik Sing Hang, puncak tujuh bintang justru. Karena pertandingan itu, maka Cing Ko Hong mendirikan aliran suat lingsan. Apakah Ketua Partai Butong kalah tanya B.E. Kun Bu? Ketua Partai Butong tidak kalah, sebaliknya malah memenangkan pertandingan itu, Cing Ko Hong meninggalkan Cik Sing Hang dengan penasaran dan menahan rasa malu, lanjut Gintai Su Seng, ternyata mereka bertanding dua hari satu malam, Cing Ko Hong amat penasaran sehingga timbul niat jahatnya untuk membunuh Ketua Partai Butong itu, lantaran niat jahatnya, akhirnya malah dia yang terluka parah, dia kembali ke suat lingsan, dan sejak itu tidak pernah ke Tionggoan lagi. Kenapa Cing Ko Hong terluka parah tanya B.E. Kun Bu Heran. Sebelumnya Ketua Partai Butong sudah menasihatinya, tapi Cing Ko Hong menganggap sebagai angin lalu, dia sama sekali tidak tahu Ketua Partai Butong memiliki insting tajam. Kalau begitu, kenapa mereka harus bertanding sampai dua hari satu malam tanya B.E. Kun Bu tidak mengerti. Ketua Partai Butong tahu, kalau tidak bertanding, Cing Ko Hong pasti tidak mau menyudahi urusan itu, jawab Gintai Su Seng, seandainya pada waktu itu Cing Ko Hong sadar dan mau kembali pada Partai Butong, tentunya dia tidak akan mengalami hal yang mengenaskan itu. Oh 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 B.E. Kun Bu Manggut Manggut mengerti jadi Ketua Partai Butong sengaja bertanding sampai dua hari satu malam itu, agar Cing Ko Hong tidak merasa penasaran. Kira-kira begitu ya, Cing Ko Hong menarik nafas panjang, sesungguhnya Ketua Partai Butong masih berusaha menyadarkan dalam pertandingan itu. Oh 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 B.E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala. Dalam dua hari satu malam, Cing Ko Hong mati-matian. Menyerang Ketua Partai Butong, namun Ketua Partai Butong itu justru tampak tenang sekali, karena Cing Ko Hong berniat membunuh sehingga menggusarkan ketua itu. Tanda petik. Kemudian bagaimana tanya Pek Yun Hui? Karena gusar, maka Ketua Partai Butong pun mengeluarkan ilmu andalannya, itu membuat Cing Ko Hong roboh terkena pukulan yang dilancarkannya, jawab Gintai Suseng, untung Ketua itu cuma menggunakan delapan bagian iwajekangnya, nyawa Cing Ko Hong tidak melayang. Ketua Partai Butong itu sungguh berhati penyayang, ujar Pek Yun Hui. Tapi ketika roboh, Cing Ko Hong malah melakukan sesuatu yang amat memalukan, itu sangat mengusarkan Ketua Partai Butong, kata Gintai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepaa. Lo Be'ekun Bu terheran-heran, Cing Ko Hong telah roboh, apapunlah yang dapat dilakukannya? Ternyata menyerang Ketua Partai Butong secara jap, dengan menggunakan sepasang kakinya menendang alat vitai ketua itu, Gintai Suseng memberitahukan dapat dibayangkan betapa gusarnya Ketua Partai Butong. Oleh karena itu, Ketua tersebut membentak keras, lalu menotok jalan darah di kaki Cing Ko Hong, setelah itu Ketua Partai Butong pun mengatakan bahwa dia harus merawat sepasang kakinya, kalau tidak sepasang kakinya Nisa Ayah akan lumpuh, Ketua itu juga menyuruhnya agar segera meninggalkan puncak Cing Sing Hang. Oh 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 be e kun bu dan pek yun hui menarik nafas panjang. Sepasang kaki Cing Ko Hong telah terluka parah, maka dia segera meninggalkan tempat itu, setengah bulan kemudian, Cing Ko Hong sudah tidak bisa berjalan, dan amat mendendam pada Partai Butong, dia mendirikan aliran suat lingsan dan menerima murid, dia pun menyuruh para muridnya bersumpah, kelak harus menuntut balas pada Partai Butong, Tenlang itu, kaum Bulim sama sekali tidak mengetahuinya, sebab Ketua Partai Butong tidak menyiarkannya. Tapi tentunya tidak bisa mengelabdoi para kaum Buim, kantanya B.E. Kun Bu. Ternyata Ketua Partai Butong sudah tahu tujuan Ching Kohong, maka sebelum meninggal, beliau pun meninggalkan sepucuk surat wasiat, agar para murid Butong jangan bertindak terlampau keras terhadap aliran Suat Lingsan sebab biar bagaimanapun, Ching Kohong tetap mantan murid Partai Butong. Setelah Ketua Partai Butong itu meninggal, apa pula yang terjadi tanya Pek Yun Hui. Para murid Partai Butong cuma mentaati pesan itu, namun para murid Ching Kohong setiap generasi pergi menuntut balas pada Partai Butong. Hal itu terjadi hingga tiga generasi, namun setelah itu terjadi pula suatu perubahan di Suat Lingsan, jawab Gintai Suseng. Perubahan apa tanya B.E. Kun Bu? Apakah berkaitan dengan dendam asmara yang membara itu? Tidak salah, namun itu adalah kejadian berikutnya, Gintai Suseng menarik nefas, pada generasi ketiga, di saat itu yang menjadi ketua aliran Suat Lingsan adalah Kao Ku. Dia memiliki kepandayan yang amat tinggi, tapi punya kelemahan. Tanda petik. Apa kelemahannya tanya B.E. Kun Bu? Kelemahannya adalah Gintai Suseng tersenyum. Amat menyukai wanita cantik, dia pula yang merubah. Peraturan aliran Suat Lingsan, akhirnya menerima seorang murid wanita yang cantik jelita, itu membuat tiga saudara seperguruannya merasa tidak senang, karena telah melanggar peraturan yang ditetapkan Cing Ko Hong, pendiri aliran Suat Lingsan oleh karena itu, ketiga saudara seperguruannya pun meninggalkan Suat Lingsan dengan penasaran. Kalau begitu, apakah Kao Ku masih menerima murid lain? Tanya B.E. Kun Bu yang amat tertarik akan cerita itu. Tidak, jawab Gintai Suseng. Kao Ku cuma menerima murid wanita itu saja. Murid wanita itu bernama Hau Niaw Niu itu kejadian seratus tahun yang lampau. Dia memang cantik dan berhasil mempelajari semua ilmu yang diturunkan Kao Ku, gurunya itu. Karena para paman gurunya menentang, maka dia tekun sekali memperdalam ilmu silatnya, dan akhirnya berhasil oleh karena itu, ketua partai butong masa itu, yaitu Ching Hang Tojin, sama sekali tidak mampu menundukannya. Kalau begitu, Ching Hang Tojin pasti kalah di tangan Hau Niaw Niu itu, kenapa tidak tersiar dalam merimba persilatan Tanya B.E. Kun Bu heran. Aku akan menutur sejelas-jelasnya, Sahut Gintai Suseng sambil tersenyum berhubung tiada seorang pun yang membawa kemenangan dari partai butong, maka hati Kao Miao Miao pun tergerak, sehingga dia seorang diri berangkat ke gunung butong. Apakah dia juga menimbulkan bencana dalam merimba persilatan Tionggo antanya B.E. Kun Bu? Bagaimana isi hati Kao Miao Miao ketika itu, mungkin tiada seorang pun mengetahuinya. Namun dia justru membantai para penjahat di Tionggoan, sehingga sangat mengharumkan namanya, sejak itu pula Kao Miao Miao menghilang, sama sekali tidak pernah memunculkan diri lagi. Kenapa begitu tanya Pek Yun Hui? Ternyata dalam perantauannya selama dua tahun di Tionggoan, Ho Miao Miao pernah bertemu Ching Hang Tojin, yakni ketika dia sedang membunuh para penjahat, kebetulan muncul Ching Hang Tojin membantunya. Walau Ching Hang Tojin adalah pendekata Osme, tapi dia justru amat tampan, begitu melihat Ching Hang Tojin, Ho Miao Miao pun tertarik dan langsung berkenalan dengannya, tentunya. Ching Hang Tojin pun menanyakan tentang perguruan Ho Miao Miao, tapi Ho Miao Miao tidak berani berterus terang, hanya memberitahukan ingin berkunjung ke gunung butong. Ching Hang Tojin adalah ketua partai butong, tentunya menolak sehingga menimbulkan kegusaran Ho Miao Miao, dan langsung pergi, siapa tahu ketika berada di puncak Cik Ching Hang, yang muncul justru Ching Hang Tojin, barulah Ho Miao Miao tahu bahwa dia adalah ketua partai butong, itu membuatnya salah tingkah dan tidak tahu harus bagaimana baiknya. Kalau begitu, Ho Miao 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 itu pasti sudah jatuh hati pada Ching Hang Tojin, kata Pek Yun Hui. Justru karena itu, urusan dendam pun dapat disudahi begitu saja, ujar Gintai Suseng. Ho Miao 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 ingin menuntut balas, barulah dia berangkat ke Tionggoan. Bagaimana mungkin tidak menyudahi dendam itu begitu saja tanya B.E. Kun Buheran. Ketika melihat Ching Hang Tojin adalah orang yang dicarinya, juga pujaan hatinya, Ho Miao Miao tersiksa sekali, tapi dia telah menerima budi kebaikan gurunya, tentunya harus menuntut balas, karena itu, mendadak wajahnya pun berubah dingin. Gintai Suseng melanjutkan. Ching Hang Tojin adalah ketua partai butong, ketika mengetahui akan hal itu, dia masih dapat berlaku tenang, akhirnya mereka berdua bertarung di puncak Cik Sing Hang itu, dan Ching Hang Tojin kalah. Kalau Ho Miao 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 ingin membunuhnya, itu gampang sekali, namun Ho Miao Miao justru tidak membunuhnya, malah segera meninggalkan puncak itu dan pulang ke Suat Lingsan. Setelah pulang, Ho Miao Miao pun melarang para murid aliran Suat Lingsan memasuki daerah Tionggoan, maka dendam itu pun usai sampai di situ. Bagaimana Ching Hang Tojin setelah dikalahkan Ho Miao Miao itu tanya B.E. Kun Bu. Kalau urusan itu usai sampai di situ, tentunya tidak aneh, sahut Gintai Suseng sambil menarik nafas. Lalu dari mana munculnya dendam asmara yang membara itu? Jadi masih ada kelanjutannya B.E. Kun Bu terbelalak tidak salah, Gintai Suseng mengangguk Ching. Hang Tojin merasa malu atas kekalahannya, maka begitu kembali ke Sem Ching Koan, dia pun segera mengumpulkan para adik seperguruannya untuk menyerahkan jabatannya. Setelah itu, dia pun membunuh diri. Gara-gara Ho Miao Miao itu B.E. Kun Bu menarik nafas. Kematian Ching Hang Tojin tersebar sampai di luar perbatasan, itu sungguh di luar dugaan Ho Miao Miao, akhirnya dia pun jadi rahib dan tidak pernah meninggalkan suat lingsan, ujar Gintai Suseng. Sementara Pek Yun Hui cuma mendengarkan dengan penuh perhatian, sama sekali tidak bertanya apapun. Dendam antara partai butong dengan aliran suat lingsan pun usai sampai di situ, sebetulnya itu merupakan hal yang baik sekali. Lanjut Gintai Suseng, akan tetapi, sejak Ho Miao Miao jadi rahib, para muridnya pun mulai bertindak semau mereka, lama-kelamaan aliran suat lingsan berubah menjadi aliran susat hingga sekarang di tangan lima setan itu. Tanda petik. Ketika Gintai Suseng berorita sampai di situ, mendadak Pek Yun Hui melesat ke arah sebuah pohon siong, dan sekaligus melancarkan pukulan seraya membentak. Siapa bersembunyi di situ mencuri dengar pembicaraan kami? B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng pun segera mengarah pada tempat itu, pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa dingin, lalu muncul beberapa orang dari balik pohon siong itu setelah Pek Yun Hui melancarkan pukulannya. Tai pasan dengan kami aliran suat lingsan, boleh dikatakan Sabtu aliran ujar salah seorang yang rambutnya sudah memutih semua, namun Gintai Suseng justru membuka rahasia aliran suat lingsan, itu sungguh di luar dugaan. B.E. Kun Bu memandang orang itu, ternyata orang itu berbadan agak pendek dan berusia sekitar lima puluhan, sepasang matanya menyorot tajam membuktikan ia memiliki iwakang tinggi. Ia pun mengenakan pakaian aneh, tampak pula delapan orang mengikutinya, yang semuanya mengenakan pakaian warna abu-abu. Mereka semuanya berbadan tinggi besar, masing-masing menggenggam golok kepala setan. Kuih Ceh Yun Si yang di Gunung Tai Pasan, sama sekali tidak ada hubungan dengan aliran suat lingsan sahut Gintai Suseng sambil tertawa dingin, aku kemari atas kemauan sendiri, tiada kaitannya dengan guruku. Kalian lima setan telah terpengaruh oleh Huo Shio dari Kuih Toa Chiok Si, maka ingin menimbulkan bencana dalam rimba persilatan Tionggoan, oleh karena itu para pendekar rimba persilatan berhak membasmi kalian. Orang pendek itu tertawa terkekeh-kekeh ketika mendengar ucapan Gintai Suseng Kim Eng Hao, ia maju selangkah dan mendadak menyerang Gintai Suseng Seraya membentak. Sudah lama aku ingin bertarung dengan Kuang Ti Taesu. Kini muncul muridnya, maka aku ingin mencoba kepandainya. Ketika orang tua pendek itu maju selangkah, Gintai Suseng pun sudah siap, maka ketika diserang secara mendadak, ia segera meloncat ke belakang menghindari serangan itu. Orang tua pendek itu tertawa panjang, lalu melesat ke arah Gintai Suseng, dan sekaligus menyerangnya lagi. Begitu melihat serangan itu, Gintai Suseng pun tertawa dingin, dan secepat kilat ia mengeluarkan suling peraknya dan menangkis serangan itu. Serangan orang tua pendek itu tertangkis, sehingga ia menjadi gusar sekali. Tiba-tiba badannya meluncur ke atas, sekaligus melancarkan pukulan ke arah Gintai Suseng. Gintai Suseng segera meloncat ke samping, lalu mendadak balas menyerang dengan pukulan dasyat. Mulailah mereka bertarung dengan seru sekali, dan masing-masing mengeluarkan jurus-jurus andalan. Sementara Pek Yun Hui cuma menonton dengan wajah dingin, begitu pula Beekun Bu, ia menonton sambil mengerutkan kening, sebab yakin Gintai Suseng bukan tandingan orang tua pendek itu. Gintai Suseng dan orang tua pendek itu masih saling menyerang dengan ilmu andalan masing-masing. Mendadak orang tua pendek itu membentak keras, kemudian menyerang Gintai Suseng sepenuh tenaga, lalu meloncat mundur delapan depa. HMM dingusnya dingin. Kepandaian tai pasah cuma begitu. Kayau kalian bertiga tertarik, silakan menerobos ke dalam suat lingsan, aku masih harus pergi meronda. Orang tua pendek itu mengibaskan tangannya, seketika juga delapan orang berpakaian abu-abu langsung berdiri di belakangnya. Engkau berani mengajak orang lain kemari, untung masih belum memasuki tempat penjagaanku. Orang tua pendek menuding Gintai Suseng, kalau engkau sudah memasuki tempat itu, aku pasti membunuhmu. Aku masih menghormati Kuang Ti Taisu, maka alangkah baiknya engkau segera meninggalkan tempat ini. Tapi kalau engkau berani masuk, jangan mempersalahkanku kalau aku bertindak keji terhadapmu. Hektometer dengus Gintai Suseng dingin, kemudian mendadak menyerang orang tua pendek itu. Akan tetapi, orang tua pendek itu cuma tertawa dingin, lalu melesat ke belakang pohon siong. Gintai Suseng terkejut walau ia menyerang orang tua pendek itu secara mendadak, namun orang tua pendek itu masih dapat berkelit. Itulah yang membuat Gintai Suseng berdiri termangu di tempat. B. E. Kun Bu segera melesat ke pohon siong, lalu berhenti di situ sambil memandang ke belakang pohon siong itu, dan seketika juga ia terbelalak. Ternyata di belakang pohon siong itu terdapat sebidang tanah yang ditumbuhi berbagai macam bunga, sungguh semarak tempat itu, namun tidak tampak bayangan orang tua pendek itu beserta delapan orang yang menyertainya. Heran. Gumam B. E. Kun Bu dalam hatle kenapa di tempat ini banyak tumbuh bunga yang beraneka warna? Jangan-jangan itu semacam formasi ia harus bertanya pada kakak dek. Sebelum B. E. Kun Bu membuka mulut bertanya, tek Yun Hui telah mendahulunya memberitahukan. Lima setan suat lingsan memang tidak bernama kosong, lihatlah apa yang bergantung di pohon siong ini. B. E. Kun Bu segera mendongakan kepala, tampak sebuah papan bertulisan bergantung di pohon siong tersebut. Siapa yang memasuki SWAT lingsan pasti mati. Ternyata papan itu bertuliskan demikian pada waktu bersamaan, Gin Tsai Suseng justru memukul ke arah pohon siong itu pukulannya merontokkan daun-daun pohon siong, itu membuat B. E. Kun Bu terheran-heran. P. Yun Hui tahu bahwa Gin Tsai Suseng masih kesal pada orang tua pendek itu, maka kekesalannya dilampiaskannya pada pohon siong tersebut. Letak bunga-bunga itu kelihatan aneh, sepertinya berbentuk suatu formasi yang berdasarkan kiyo-kiyong pet kua. Saudara Kim barusan memukul pohon siong ini, apakah berniat memasuki tempat itu tanya B. E. Kun Bu. Lima setan SWAT lingsan telah menghina guruku, maka aku sangat kesal sehingga tak dapat menguasai diri memukul pohon siong ini, sahut Gin Tai Suseng, aku tidak paham akan formasi kiyo-kiyong pet kua. Saudara seperguruan mengerti, tapi dia sudah pergi sekarang kita harus bagaimana? Saudara Kim tidak usah cemas B. E. Kun Bu tersenyum. Kakak Pek mengerti tentang itu, maka formasi itu tidak akan menyulitkan kita. Kalau begitu, harap nona Pek memecahkan formasi itu. Lalu kita menuju ke tempat lima setan itu, ujar Gin Tai Suseng. Kakak Pek kesambung B. E. Kun Bu. Tempat itu merupakan mulut menuju tempat lima setan SWAT lingsan aku dan saudara Kim tidak paham akan formasi tersebut, harap kakak Pek sudi menunjukkan jalan. Pek Yun Hui tersenyum, lalu segera memandang ke arah tempat itu, berselang beberapa saat. Ia pun berkata, engkau pernah memasuki ruang bawah tanah di gua Tian Ki Chin Jin, bahkan juga menolong Hian Cheng To Tiang yang terkurung di dalam formasi bunga persik. Formasi bunga yang ada di tempat ini, tidak berbeda jauh dengan formasi bunga persik itu, ujar Pek Yun Hui. Oh B. E. Kun Bu maju beberapa langkah dan memperhatikan formasi bunga itu dengan cermat, namun tidak melihat bagaimana keandahan formasi tersebut. Bagaimana tanya Pek Yun Hui? Aku masih tidak paham akan formasi itu, B. E. Kun Bu menjeleng getengkan kepala. Memang sulit menjelaskan tentang Kyo Kiong Pak Wa, namun engkau harus ingat pada formasi bunga persik itu, ujar Pek Yun Hui. Setelah engkau ingat, otomatis engkau pun dapat memecahkan formasi bunga tersebut. Aku sudah memperhatikan formasi itu dengan cermat, namun masih belum menyelami perubahannya padahal aku masih ingat pada formasi bunga persik, sahut B. E. Kun Bu dengan kening berkerut. Kalau begitu, engkau ikut aku memasuki formasi bunga itu ajak Pek Yun Hui sambil mengayunkan kakinya. B. E. Kun Bu segera mengikuti Pek Yun Hui, ketika melihat B. E. Kun Bu melangkah, Gin Tsai Suseng pun tidak mau ketinggalan, langsung mengikuti di Beakangnya, namun kemudian malah membelok ke arah Iain. Ternyata ia ingin mencoba formasi bunga tersebut. Kurang lebih sepuluh langkah kemudian, mendadak, ia melihat pemandangan di situ telah berubah, tidak tampak tanaman bunga, melainkan rerumputan dan sayut-sayut terdengar pula suara musik. Gin Tsai Suseng kebingungan, ia menengok ke sana kemari, tidak tampak bayangan B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui, namun ia justru mendengar suara bentakan B. E. Kun Bu. Hati-hati Saudara Kim, jangan bergerak sembarangan Saudara B. E. Sahut Gin Tsai Suseng. Aku, aku, mengantuk sekali, rasanya ingin tidur. Gin Tsai Suseng terkulai di atas rerumputan, tapi mendadak di rerumputan itu muncul lima buah golok yang amat tajam, sehingga badan Gin Tsai Suseng tertusuk dan darah segar pun langsung mengucur. Sungguh mengherankan, Gin Tsai Suseng tidak mampu bangkit berdiri, dan terbaring di atas golok golok itu. Celaka seru B. E. Kun Bu. Kakak Pek, Saudara Kim telah terjebak formasi bunga, mungkin dia terluka. Hektometer Dengus Pek Yun Hui Dingin, siapa suruh dia tidak mau mengikutimu dari belakang, malah memblok ke arah lain, dia yang cari penyakit. Kakak Pek, dia bukan orang jahat, cepatlah tolong dia ujar B. E. Kun Bu. Engkau harus tetap berdiri di sini, jangan bergeser selangkah pun pesan Pek Yun Hui. Aku akan pergi menolongnya. Terima kasih, kak ucap B. E. Kun Bu. Pek Yun Hui menarik nafas, kemudian mengayunkan kakinya ke kiri, ke kanan dan ke depan, kemudian menghilang dari pandangan B. E. Kun Bu itu sungguh mengejutkan B. E. Kun Bu. Setelah Pek Yun Hui tidak kelihatan, tiba-tiba terdengarlah suara yang amatan, maka cepat-cepat B. E. Kun Bu menghimpun hawa murninya, sekonyong-konyong ia merasa ada segulung angin mengarah padanya, secepat kilat ia pun menghibaskan tangannya untuk minangkis. Belum terdengar suara benturan keras. B. E. Kun Bu segera menengok, tapi tidak tampak siapapun berada di situ, walau ia telah diserang, tapi sama sekali tidak berani menggeserkan kakinya. Berselang beberapa saat, mendadak muncul Pek Yun Hui sambil memapah Gintai Suseng, ternyata sepasang kaki Gintai Suseng tertusuk golok, darah pun masih mengucur. Aduh! Sakit sekali Gintai Suseng merintih. B. E. Kun Bu segera merobek ujung lengan baju Gintai Suseng, kemudian membalut lukanya. Banyak jebakan di dalam formasi bunga ini, cepat ikut aku meninggalkan tempat ini ujar Pek Yun Hui. B. E. Kun Bu segera memapah Gintai Suseng, Pek Yun Hui mengayunkan kakinya diikuti B. E. Kun Bu dari belakang sambil memapah Gintai Suseng. 5 setan suat lingsan memang berkepandaian luar biasa, mampu menyusun formasi yang amat hebat. Untung kita sudah keluar dari formasi tersebut ucap Pek Yun Hui. Kun Bu, cepat taruh Gintai Suseng ke bawah, periksa bagaimana keadaan lukanya. Ucapan Pek Yun Hui membuat B. E. Kun Bu tersentak ia menengok kian kemari, ternyata saat ini ia telah berada di luar formasi bunga itu. Segeralah ia menaruh Gintai Suseng ke bawah, lalu memeriksa luka di kaki Gintai Suseng. Kebetu Ion Gintai Suseng membuka matanya, ketika melihat B. E. Kun Bu, ia pun menarik nafas panjang. Aku yang cari penyakit, ingin mencoba kelihayan formasi bunga itu, akhirnya jadi terluka, ujar Gintai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saudara Kim harus tahu, formasi itu berdasarkan Kiyo Kiyong Pahit Kwa, maka di dalamnya terdapat sesuatu yang akan menimbulkan halusinasi kita. B. E. Kun Bu tersenyum, untung saudara Kim sudah tertoyong, sekarang bagaimana rasanya luka di kaki I, U. Heran sahut Gintai Suseng, kenapa tadi ketika tertusuk, aku sama sekali tidak merasa sakit? Sebab pikiranmu telah terpengaruh oleh formasi bunga itu, ujar Pek Yun Hui. Maka engkau tidak merasa sakit. Sungguh lihai formasi bunga itu Gintai Suseng menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan, Kini aku tidak berani meremahkan lima setan suat lingsan lagi. Saudara Kim sudah tidak merasa sakit lagi tanya B. E. Kun Bu. Sudah tidak sakit lagi, sahut Gintai Suseng sambil tersenyum getir. Kalau begitu, B. E. Kun Bu menatapnya, bagaimana? Kalau saudara Kim melanjutkan penuturan tentang lima setan suat lingsan yang diputuskan oleh kemunculan orang tua pendek itu? Baiklah, Gintai Suseng mengangguk lima setan suat lingsan memang amat terkenal. Amat terkenal B. E. Kun Bu bingung, mereka berlima hidup menyendiri di suat lingsan ini, bagaimana mungkin mereka terkenal? Membicarakan lima setan suat lingsan, aku pun teringat akan sumpah lima setan itu 15 tahun yang lampau, jawab Gintai Suseng melanjutkan kalau sumpah itu mereka laksanakan, bukan cuma partai butong, namun delapan partai besar lainnya pun pasti mengalami bencana. Loh? Bukankah dendam antara partai butong dengan aliran suat lingsan telah usai, setelah Hou Niao Niu itu jadi rahib? Kok saudara Kim malah mengatakan lain B. E. Kun Bu heran lagi pula kenapa mereka bersumpah 15 tahun yang lampau? Berhubung Ching Hang Tojin membunuh diri, maka timbul pula masalah lain di partai butong, sebab Ching Hang Tojin punya seorang murid kesayangan ternyata tanpa setahu siapapun, dia telah menyaksikan pertarungan gurunya dengan Hou Niao Niu itu, bahkan juga mendengar pembicaraan mereka, maka dia tahu bahwa Hou Niao Niu berasal dari suat lingsan, oleh karena itu, murid Ching Hang Tojin itu pun memberitahukan pada ketua yang baru, kalau dia memberitahukan secara jujur, mungkin tidak akan menimbulkan suatu masalah. Murid Ching Hang Tojin itu menimbulkan masalah apa tanya Pek Yun Hui. Murid itu memela gurunya, maka tidak menceritakan tentang jaringan asmara tersebut, hanya bilang Hou Niao Niu ingin menuntut balas, maka demi menjaga nama baik. Perguruan akhirnya Ching Hang Tojin membunuh diri, jawab Gin Tai Suseng, oleh karena itu, para murid partai butong amat mendendam pada aliran suat lingsan. Jadi terjadi balas-membalas lagi tanya B. E. Kun Bu. Generasi yang selanjutnya, justru menyusun suatu. Rencana jahat, jawab Gin Tai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepaya, demi memperkuat aliran suat lingsan, maka ketua itu mulai berhubungan dengan suku Miao, dan sekaligus mempelajari ilmu-ilmu suku itu pula, setelah itu, mereka pun mengadakan hubungan dengan pihak Toa Chiok Si. Kalau begitu, lima setan suat lingsan bukan orang Tiong Goan, tapi Tan Cun Goan itu justru orang Tiong Goan, orang tua pendek itu pun kelihatan orang Tiong Goan pula, kok bisa begitu B. E. Kun Bu tidak habis berpikir dapatkah saudara Kim menjelaskannya. Tan Cun Goan memang orang Han, sedangkan orang tua pendek itu adalah orang Miao, Mereka berlima hanya Tan Cun Goan yang orang Han, sedangkan yang lain orang Miao. Kenapa Tan Cun Goan boleh berguru di suat lingsan? Tanya B. E. Kun Bu. Itu karena aliran tersebut punya satu peraturan, yakni harus ada orang Han, Gin Tai Suseng memberitahukan. Saudara Kim mengatakan orang tua pendek itu adalah orang Miao, kenapa dia berdandan seperti orang Han? Tanya B. E. Kun Bu Iagi. Sebab aliran suat san masih menjalankan adat orang Han, maka mereka juga mengenakan pakaian orang Han, jawab Gin Tai Suseng dan menjelaskan mereka berlima disebut lima setan suat lingsan, namun sesungguhnya mereka masih punya julukan lain. Oh B. E. Kun Bu terbelalak apa julukan mereka berlima? Julukan mereka adalah Siang Set, Supasang Al-Kojo, Siang Tok, Supasang Racun, dan Nithek, satu tamu. Siang Set adalah saudara tertua dan kedua, mereka berdua dipanggil M. Tian It Set Chong Chin dan Chiak Bin Set Sin. Nithek adalah Tan Chung Goan, Siang Tok adalah adik perempuan seperguruan Q. Tok Chiu, Tangan Sembilan Racun, Li Ubwe dan orang tua pendek itu adalah Ling Cho Ahang Tok, Ular Beracun, O. E. Ye Huwe, Gin Tsai Suseng menambahkan lima setan itu berhati jahat dan kejam. Sepuluh tahun yang ampau, hanya karena urusan kecil, mereka berlima membantai sebuah kampung suku Miao yang berjumlah seribu orang lebih, anak kecil dan bayi pun dibantai habis, nanun Tan Chung Goat tidak ikut membantai orang-orang Miao itu, maka ia memperoleh julukan Nithek, satu tamu, sedangkan yang lain memperoleh julukan Siang Set dan Siang Tok. Sungguh kejam mereka B. E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala, mereka harus dibasmi. Tanda petik. Ucapan B. E. Kun Bu terputus, ternyata diputuskan oleh suara tawa yang sangat nyering. Tak lama melayang turun seseorang wanita yang berparas cantik, tapi penuh mengandung hawa sesat. Bab ke-11 muncul lawan tangguh. Wanita cantik itu berdiri di hadapan Gin Tai Suseng, lalu menudingnya seraya berkata, Aku kira siapa, tidak taunya Gin Tai Suseng dari Gunung Tai Pasan. Aku pernah bertemu denganmu beberapa kali, namun engkau justru menceritakan tentang kami, kok engkau begitu banyak mulut. Ketika wanita itu menuding, justru telah melancarkan semacam ilmu ke arah Gin Tai Suseng. Begitu melihat wanita itu menuding, Gin Tai Suseng pun segera melompat ke belakang dengan air muka berubah. Walau ia bergerak begitu cepat, bahunya masih terkena serangan itu, sehingga merasa ngilu di bahunya. Kiu Tok Chiu bentak Gin Tai Suseng, engkau sungguh kejam, datang-datang sudah melancarkan serangan gelap yang ganas. Ternyata wanita itu adalah Kiu Tok Chiu Liu Buwe, ketika melihat Gin Tai Suseng begitu gusar, ia pun tertawa cekikikan. Sesungguhnya, ujarnya Kiu Tok Chiu Liu Buwe genit. Tai Pah San dan Suat Lingsan masih punya sedikit hubungan, kenapa engkau tidak mau mendekatiku? Usai berkata begitu, mendadak Kiu Tok Chiu menggerakkan jari telunjuknya itu adalah serangan mendadak, namun Gin Tai Suseng sudah siap, ia membentak keras sambil mengayunkan syuting peraknya untuk menangkis serangan itu. Sementara B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui cuma menonton, mereka berdua tahu, tangkisan itu merupakan jurus yang mematikan. Akan tetapi, Kiu Tok Chiu tidak merasa takut atau gentar, sebaliknya malah tertawa nyaring saya berkata, Baiklah. Mari kita berdua. Kiu Tok Chiu segera melancarkan serangan yang bertubi-tubi, itu sungguh mengejutkan Gin Tai Suseng, setelah berkelit ke sana kemari, ia pun mulai menyerang dengan jurus-jurus andalannya. Serangannya itu dapat dihindari oleh Kiu Tok Chiu dengan mudah, bahkan langsung balas menyerang. Sungguh hebat kepandayan Kiu Tok Chiu ini, ujar Gin Tai Suseng dalam hati. Aku harus bertarung dengan hati-hati, kalau tidak, sulit bagiku untuk meloloskan diri, oleh karena itu, Gin Tai Suseng segera mengeluarkan jurus siku lekih, burung merpati memindahkan ranting. Hai hai Kiu Tok Chiu tertawa cekikikan cukup lumayan kepandayanmu. Kiu Tok Chiu meloncat ke samping, setelah itu secara tiba-tiba ia memutarkan badannya, dan sekaligus menyerang Gin Tai Suseng dengan pukulan tangan kosong. Selaka seru B.E. Kun Bu yang menyaksikan serangan itu, pemuda itu tahu bahwa Gin Tai Suseng tidak mampu menyambut serangan yang dilancarkan Kiu Tok Chiu, maka tanpa banyak pikir lagi ia segera melesat ke arah Gin Tai Suseng. Yang seraya berkata, Saudara Kim, aku membantumu. Ketika mendengar seruan B.E. Kun Bu, Kiu Tok Chiu pun langsung menyerangnya, B.E. Kun Bu segera mengibaskan tangannya, seketika juga Kiu Tok Chiu terpental lima langkah. Eeeh Kiu Tok Chiu terkejut bukan main, ia menatap B.E. Kun Bu dengan metel, terbelalak, tapi kemudian malah tertawa cekikikan hai hai hai. Engkau amat tampan dan masih muda, lebih baik engkau segera meninggalkan tempat ini jangan ikut mereka, itu amat membahayakan dirimu. Kakak merasa kasihan padamu, tapi kalau engkau tidak mau dengar nasihatku, masih bikin kacau di sini, kakak pasti menangkapmu dan membawamu ke Siang Chiang Kuan untuk jadi pelayanku. Dia membentak B.E. Kun Bu gesar, lalu menyerang Kiu Tok Chiu dengan tangan kosong. Kiu Tok Kiu terkejut, ia tidak menyangka bahwa B.E. Kun Bu memiliki kepandayan yang begitu tinggi, tidak aheran ia tertegun. Eeeh, bolahkah aku tahu namamu? Kenapa engkau begitu garang? Tanya Kiu Tok Chiu sambil bertelit. Aku adalah B.E. Kun Bu, maka hari ini aku harus memberi pelajaran padamu sahut B.E. Kun Bu dan menyerang Kiu Tok Chiu lagi. Oh oh Kiu Tok Chiu tertawa merdu, ternyata engkau adalah B.E. Kun Bu, sungguh beruntung kita bertemu di sini. Pukulanmu cukup lumayan, kakak akan melayanimu beberapa jurus. Kiu Tok Chiu berkelip namun kali ini ia justru batas menyerang dengan mengarahkan jari telunjuknya ke arah jalan darah di pergelangan tangan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu membentak keras, ia melesat ke atas, kemudian menukik ke bawah sambil melancarkan serangannya pada Kiu Tok Chiu. Begitu melihat serangan itu, Kiu Tok Chiu pun membentak nyaring, lalu menjulurkan sepasang tangannya menyambut serangan B.E. Kun Bu. Blam! terdengar suara benturan keras. B.E. Kun Bu dan Kiu Tok Chiu sama-sama terpental sehingga mereka jatuh duduk, namun B.E. Kun Bu segera bangkit berdiri. Sebaliknya Kiu Tok Chiu masih duduk di tempat, berselang beberapa saat, barulah wanita itu mampu bangkit berdiri. Kiu Tok Chiu menatap B.E. Kun Bu dalam-dalam, dalam hati ia amat kagum pada B.E. Kun Bu, tapi juga merasa penasaran, oleh karena itu, ia pun mulai menyerang B.E. Kun Bu lagi. B.E. Kun Bu menyambut serangan itu dengan ilmu pukulan yang terdapat di kitab Kui Goan Picek, tentunya hebat bukan main. Sungguh hebat anak muda itu ujar Kiu Tok Chiu dalam hali, kalau aku kalah di tangannya, tentunya amat memalukan. Lebih baik aku menghindari. Kiu Tok Chiu langsung meloncat menghindar, akan tetapi, B.E. Kun Bu justru bergerak cepat menangkap pergelangan tangan Kiu Tok Chiu. Begitu cepat sehingga Kiu Tok Chiu tidak mampu berkelit, tahu-tahu pergelangan tangannya telah dicengkeram B.E. Kun Bu. Setelah berhasil mencengkeram pergelangan tangan Kiu Tok Chiu, namun B.E. Kun Bu pun segera melepaskan tangannya, sekaligus mendorongnya. Wanita itu terdorong mundur beberapa langkah, tidak melakukan serangan lagi, sebaliknya malah tertawa merdu. B.E. Kun Bu, engkau memang berkepandaian tinggi, pertarungan kita cukup sampai di sini. Kalau engkau tertarik, engkau boleh ke Sieng Ching Kuan mencariku sampai jumpa. Kiu Tok Chiu melesat pergi, tapi B.C. Kun Bu segera membentak dan sekaligus mengejarnya. Mau kabur ke mana Kiu Tok Chiu? Kiu Tok Chiu Liu B.E. tidak menyangka B.E. Kun Bu tidak terkesan baik padanya, ketika melihat B.E. Kun Bu mengejarnya, wajahnya langsung berubah, namun wanita itu tidak gugup dan segera melesat ke pohon Siong. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menduga bahwa Kiu Tok Chiu akan meloncat ke pohon Siong, otomatis membuatnya tidak bisa mengembangkan gingkangnya. Kiu Tok Chiu, meskipun engkau kabur ke ujung langit, aku pasti menangkapmu juga seru B.E. Kun Bu di bawah pohon Siong itu. Hai 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 Kiu Tok Chiu Liu B.E. tertawa cekikikan adik kecil, engkau ingin menangkapku? Rasanya tidak begitu gampang. Suara tawa yang cekikikan itu membuat B.E. Kun Bu kesal, dan merasa dirinya terhina oleh wanita itu, mendadak ia membentak keras sekaligus mengerahkan ginkangnya meloncat ke pohon Siong itu. Kiu Tok Chiu Liu B.E. sudah siap, begitu melihat B.E. Kun Bu meloncat, ia pun segera mematahkan beberapa batang ranting pohon Siong, lalu meloncat ke pohon Siong lain. Di pohon Siong itu, ia mematahkan beberapa batang ranting lagi, semua ranting itu tidak dibuang, melainkan dikepit di bawah ketiaknya, sepasang matanya justru terus memandang B.E. Kun Bu yang di pohon Siong lain. B.E. Kun Bu pun merasa heran menyaksikannya, sebelum B.E. Kun Bu meloncat ke pohon Siong itu, Kiu Tok Chiu sudah meloncat ke pohon Siong lain lagi, itu membuat B.E. Kun Bu salah pengertian, menduga Kiu Tok Chiu Liu B.E. mengajaknya mengadu ilmu ginkang, seketika juga B.E. Kun Bu tertawa dingin, dan langsung meloncat ke arah pohon Siong di mana Kiu Tok Chiu berdiri di silu sambil tersenyum-senyum. Kiu Tok Kiu Liu B.E. pun segera meloncat ke pohon Siong lain, begitulah mereka main loncat-loncatan di atas pohon Siong ke pohon Siong lain. Adik kecil Kiu Tok Chiu tertawa nyaring. Perumah kita loncat-loncat di atas pohon, lebih baik turun untuk bertarung lagi. Baik, sahut B.E. Kun Bu. Kalau begitu, kakak akan meloncat turun teru Kiu Tok Chiu Liu B.E., kemudian meloncat ke bawah. B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa Kiu Tok Chiu banyak akal, maka ia memperhatikan tempat Kiu Tok Chiu meloncat turun, barulah ia melompat ke situ. Ketika melihat B.E. Kun Bu melompat turun, Kiu Tok Chiu segera menancap sebatang ranting pohon, lalu meloncat ke tempat lain sambil menyambit B.E. Kun Bu dengan ranting pohon Siong pula. B.E. Kun Bu terkejut, ia tidak menyangka Kiu Tok Chiu akan menggunakan ranting pohon itu sebagai senjata rahasia, dan segera berkelit. Pada saat B.E. Kun Bu berkelit, Kiu Tok Chiu pun bergerak cepat menancapkan semua ranting pohon Siong ke tanah. B.E. Kun Bu berdiri terheran-heran di tempat, ia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Kiu Tok Chiu Liu B.E. Sementara P.E. Kun Hu yang terus mengamati mereka, mendadak keningnya berkerut dan segera berseri. Kun Bu, jangan masuk ke dalam ranting-ranting itu. Namun terlambat, ternyata B.E. Kun Bu sudah meloncat ke situ, begitu sepasang kakinya menginjak bumi, seketika juga ia terbelalak karena tempat itu telah berubah jadi rimba belantara, sedangkan Kiu Tok Chiu Liu B.E. menghilang entah kemana. B.E. Kun Bu berdiri terbengong-bengong di situ, merasa dirinya berada di dalam rimba belantara yang amat sepi, saat ini ia baru sadar, bahwa dirinya telah terkurung di dalam formasi aneh ini. Adik yang baik, engkau tunggu saja di situ terdengar suara Kiu Tok Chiu Liu B.E., nanti malam aku akan kemari menengokmu. Sedangkan P.E. Yun Hui tampak gugup ketika melihat B.E. Kun Bu meloncat ke dalam formasi itu, namun sudah tidak keburu mencegahnya, ia cepat-cepat mendekati Kiu Tok Chiu Liu B.E., dan mendadak memukulnya dengan pukulan jarak jauh. Kiu Tok Chiu memang berotak cerdas, ternyata itu telah dalam perhitungannya, maka ia menggunakan tenaga pukulan yang dilancarkan P.E. Yun Hui untuk meloncat ke belakang, kemudian melesat ke dalam rimba. P.E. Yun Hui tidak menyangka itu, dan tidak mengejar Kiu Tok Chiu, sebab wanita itu telah hilang di dalam rimba, ia amat mengkhawatirkan B.E. Kun Bu yang terkurung di dalam formasi itu, dan memperhatikan formasi itu dengan cermat. Namun ada satu hal di luar dugaan, yaitu ketika B.E. Kun Bu meloncat ke dalam formasi itu, Gin Tsai Su Seng pun mendengar suara seruan P.E. Yun Hui. Oleh karena itu, ia pun langsung meloncat ke dalam formasi itu dengan maksud ingin menarik B.E. Kun Bu keluar. Akan tetapi, setelah berada di dalam formasi itu, Gin Tsai Su Seng pun terbelalak, karena tidak melihat B.E. Kun Bu, yang tampak di situ adalah rimba belantara, ia segera mengayunkan kakinya, maksudnya ingin mencari B.E. Kun Bu. Tapi ia malah terus-menerus berputar-putar di tempat lain, tidak melihat B.E. Kun Bu dan tidak melihat jalan keluar. Sementara P.E. Yun Hui yang berada di luar formasi itu, justru dapat melihat B.E. Kun Bu dan Gin Tsai Su Seng, mereka berdua tampak kebingungan, bahkan juga berlari ke sana kemari. Perlu diketahui, sejak kecil P.E. Yun Hui sudah mempelajari unsur Go Heng, Kiu Kiong dan Prat Kua, setelah memperhatikan formasi itu, ia pun amat kagum pada Kiu Tok Chuliu B.E. Hanya dengan ranting pohon Siong, Kiu Tok Chuliu mampu membentuk formasi ini, dia memang luar biasa gumam P.E. Yun Hui, kalau aku menghancurkan formasi ini dengan pukulan, otomatis akan melukai orang yang terkurung di dalamnya. P.E. Yun Hui terus memperhatikan formasi tersebut sambil berjalan mengelilingi formasi itu, saat ini ia melihat B.E. Kun Bu dan Gin Tai Su Seng tampak panik sekali, pakaian mereka pun telah basah oleh keringat. P.E. Yun Hui tahu, kalau ia tidak segera turun tangan menolong mereka, tak seberapa lama mereka pasti celaka. Oleh karena itu, ia cepat-cepat melangkah berdasarkan unsur. Go Heng, Kui Kiong dan Prat Kua, lalu membentak sambil mendorongkan sepasang tangannya ke depan. Naik B.E. Kun Bu dan Gin Tai Su Seng yang berada di dalam formasi, tiba-tiba merasa ada segulung tenaga yang amat kuat mengangkat mereka, karena sudah mendengar suara bentakan P.E. Yun Hui, mereka berdua pun tidak berani melawan tenaga itu, membiarkan badan mereka terangkat ke atas. Pada waktu bersamaan, mereka pun merasa badan mereka terdorong oleh suatu tenaga yang sangat dasyat, badan mereka terpental dan kemudian jatuh duduk di tanah. P.E. Yun Hui menarik nafas lega ketika melihat mereka sudah keluar dari formasi itu. Sungguh jahat Kiu Tok Chiu, dia berani mengurungku dengan formasi setan itu. Aku bersumpah akan memusnahkan markas mereka ujar B.E. Kun Bu dengan penuh kegusaran. Lima setan Suat Lingsan memang lihai, bahkan mengerti berbagai macam formasi, kalau tidak ada nona P.E. menolong kita, mungkin kita sudah celaka di dalam formasi itu, sahut Gintai Suseng. Itu adalah formasi yang mengelabdoi pandangan dan menyesatkan pikiran, ujar P.E. Yun Hui sambil tersenyum dan menambahkan formasi itu berdasarkan unsur Go Heng, Kui Kiong dan Pat Kua, kalian akan terus berlari-lari di dalamnya, akhirnya akan mati kehabisan nafas. Nona P.E., formasi itu harus dihancurkan agar tidak mencelakai orang lain, ujar Gintai Suseng mengusulkan. Baik, P.E. Yun Hui mengangguk saudara Kim boleh segera turun tangan menghancurkan formasi itu. B.E. Kun Bu melihat wajah P.E. Yun Hui agak serius, maka ia pun tahu bahwa tidak begitu gampang menghancurkan formasi itu. Biar Gintai Suseng mencoba menghancurkannya, kalau dia tidak mampu, barulah aku turun tangan membantunya. Ujar B.E. Kun Bu dalam hati. Gintai Suseng sama sekali tidak mengerti tentang ilmu Go Heng, Kiu Tok Chiu dan Pat Kua, maka ia langsung menghantam formasi itu dengan suing peraknya sekuat tenaga. Namun sungguh mengherankan, walaupun Gintai Suseng menghantam sekuat tenaga dengan suling peraknya, puluhan batang ranting pohon syong itu sama sekali tidak rusak, masih tetap di tempat. Gintai Suseng terheran-heran, sedangkan B.E. Kun Bu dan P.E. Yun Hui cuma melihatnya saja itu membuat Gintai Suseng jadi malu, sehingga timbul pula kegusarannya terhadap ranting-ranting pohon syong itu. Ia menghimpun tenaga dalamnya, lalu membentak keras sambil memukul ke arah ranting-ranting pohon syong itu. Akan tetapi, ranting-ranting pohon syong itu masih tetap berdiri tegak di situ. Saudara Kim Ujar B.E. Kun Bu sambil tertawa. Formasi itu sangat aneh, jangan membuang tenaga. Secara sia-sia. Biar aku coba apakah dapat menghancurkan formasi itu. Gintai Suseng segera mundur dengan nafas memburu, ternyata ia telah banyak menghamburkan tenaganya. B.E. Kun Bu mendekati lalu memandang formasi itu dengan penuh perhatian tadi. Gintai Suseng telah menghantamnya sekuat tenaga, tapi tiada hasilnya, maka B.E. Kun Bu tidak mau sembarangan memukul formasi tersebut, ia yakin pasti ada care lain untuk menghancurkannya. Lama sekali B.E. Kun Bu memperhatikan formasi itu, kemudian ia duduk bersilah di depannya, setelah itu ia memukul sebatang ranting pohon syong itu dengan pukulan jarak jauh. Betapa dasyatnya pukulan B.E. Kun Bu, tapi ranting pohon syong itu sama sekali tidak bergeming, itu sungguh mengherankan dan membuat B.E. Kun Bu tidak habis berpikir padahal pukulannya itu dapat menghancurkan batu. Kakak B.E. Kun Bu mengjeleng gelengkan kepala, aku dan saudara Kim tidak mampu menghancurkan formasi ini, harap kakak yang turun tangan menghancurkannya. Kun Bu P.E. Yun Hui tersenyum, ia menunjuk ranting pohon syong yang ke-11 itu. Coba ah merobohkan ranting itu. B.E. Kun Bu segera mengarah pada ranting tersebut, lalu melancarkan pukulan jarak jauh pada ranting itu. Berat, ranting itu terpukul hancur. Nah P.E. Yun Hui tertawa kecil kini engkau boleh memukul ranting yang lain. B.E. Kun Bu menurut, lalu segera melancarkan pukulan jarak jauh ke arah ranting-ranting itu, seketika juga semua ranting itu terpukul hancur berterbangan kemana-mana. Yang menyebabkan keandahan formasi itu adalah ranting yang ke-11, ujar P.E. Yun Hui menjelaskan. Setelah ranting ke-11 itu dihancurkan, maka formasi itu pun tidak dapat berfungsi lagi. Oh oh B.E. Kun Bu manggut-manggut. Aku kemari justru ingin menyelidiki keadaan swatlingsan ini, tapi tidak menduga akan adanya formasi-formasi aneh, maka kalau tidak didampingi nona P.E., mungkin aku sudah celaka di dalam formasi aneh itu, ujar Gintai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kini lima setan swatlingsan sudah tahu akan kehadiran kita, jadi kita tidak boleh lama-lama di sini, harus segera melanjutkan perjalanan, sambung B.E. Kun Bu. Lima setan swatlingsan memang berkepandaian tinggi, namun sejak dahulu kala hingga kini, kesesatan tidak bisa memenangkan kebenaran, ujar P.E. Kun Hui. Mereka sudah tahu kehadiran kita di swatlingsan ini, lagi pula kita pun telah membulatkan tekat untuk masuk ke dalam, nah, alangkah baiknya kita cari tempat yang tenang, agar saudara Kim bisa menjelaskan tentang lima setan itu, jadi kita pun bisa bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Sebetulnya tadi aku ingin menjelaskan tentang mereka, tapi terganggu oleh kemunculan Kiu Tok Chiu, baiklah. Kita cari tempat tenang untuk beristirahat dan aku pun akan menjelaskan tentang mereka.